Pengutusan Musa Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 6 ayat 1-12 Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Isa dan Yaakub sebagai Allah yang maha kuasa Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka Untuk memberikan kepada mereka tanah kanaan tempat mereka tinggal sebagai orang asing Tetapi aku sudah mendengar juga rang orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir Dan aku ingat kepada perjanjianku Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir Melepaskan kamu dari perbudakan mereka Dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku Dan aku akan menjadi Allahmu Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu Yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Isa dan Yaakub Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu Akulah Tuhan Lalu, Musa mengatakan demikian kepada orang Israel Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa Karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa Pergilah menghadap Katakanlah kepada Firaun Raja Mesir Bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun Serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir Dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir Demikianlah sabda Tuhan